Jika menemukan soal seperti ini, maka kita harus bisa menggambarkan penampang irisan dari sebuah bangun ruang. Nah, konsepnya adalah kita bisa menarik garis dari titik-titik yang berada di satu bidang. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita menarik garis dari titik T dan melewati titik R. Nah, sekarang kita lihat perpotongan di garis DC. Misalkan perpotongan itu adalah titik X. Nah, sekarang kita akan membuat sumbu afinitas dengan cara membuat garis yang melewati titik X dan juga titik Q. Nah, sumbu afinitas ini adalah garis perpotongan antara bidang pengiris dengan bidang alas bangun ruang. Nah, di sini langkah selanjutnya adalah kita akan membuat perpanjangan garis AD. Nah, perpotongan antara perpanjangan garis AD dan juga sumbu afinitas ini kita bisa namakan dengan titik Y. Kemudian, kita akan membuat perpanjangan dari garis AB. Nah, perpotongan antara perpanjangan garis AB dengan sumbu afinitas itu bisa kita sebut dengan titik Z. Nah, sekarang kita bisa menarik garis dari titik P ke titik Y. Nah, kita dapat menamakan titik perpotongan antara garis TD dengan garis PY itu adalah titik S. Kemudian, kita dapat menarik garis dari titik P ke titik Z. Nah, kita dapat menamakan titik perpotongan antara garis TB dengan garis PZ itu adalah titik U. Nah, lalu kita dapat menghubungkan garis P dengan S. Menghubungkan titik S dengan titik X. Kemudian, kita dapat menghubungkan titik X dengan titik Q. Lalu menghubungkan titik Q dengan titik U. Lalu menghubungkan titik U dengan titik P. Nah, bidang P, S, X, Q, U inilah yang dinamakan dengan penampang irisan limas yang melalui titik P, Q, dan R-nya. Sekian pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Sampai jumpa di pembahasan.